bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami di watonkas ok channel semoga anda sehat, saya juga sehat amin ya langsung saja masih tentang tembako yang selanjutnya disini, di depan saya terutama ada jemuran tembako yaitu tembako dengan total atau grade B plus yang kemarin itu B sekarang B plus kalau B itu ya kuning muda ada hijaunya ada apa ya ada seperti macam hitam-hitamnya sedikit tapi kalau sekarang ini B plus hijaunya itu lebih sedikit kuningnya lebih banyak dan yang merah-merah atau abang itu sudah semakin banyak perlu saya jelaskan ada beberapa grade atau macam tembako yaitu itu A kalau yang A itu semuanya hijau kalau yang B itu ada kuning ada hijau tapi yang C itu sulit di sini kita temukan terutama di daerah tempuran itu kalau C kata orang tempuran langsung itu susah karena kuning semua tidak ada hijaunya tapi kalau di sini masih ada hijaunya walaupun sedikit untuk yang selanjutnya itu total atau grade D miko merah sama kuning atau sudah sudah tua banget itu godongi itu bisa nyerintil untuk yang C plus hampir-hampir seperti ini contohnya yang B plus ini hijau sedikit kuning sama merah coklat coklat kemerahan nah ini itu semua warga rata-rata yuk B plus lah nah itu yang ada di atas dak yang di situ juga ada kita percepat saja nanti semua pada tau nah itu yang ada di bawah nah itu semuanya tempako semua sampai di pinggir jalan nah semuanya tempako sampai sana yuk kita langsung naik saja untuk melihat yang di atas ya inilah kita naik saja yuk pelan-pelan ini yuk kita lihat bersama-sama nah inilah kanan kirinya tembako semua guys ada kalau minat kesini saja itu yang di bawah B plus semua yang yang tinggur B plus karena memang sudah memasuki bulan Agustus tepatnya tanggal 10 ya B plus itu nah itu yang ngerajang tadi dibaliki diwaliin disik itu yang ngerajang kemarin yang disana wetan sekadar nah itulah wako kabeh guys nah itu nah itu desa telilir ya ini untuk yang selanjutnya disini masih ada lagi timpunan daun tembako yang mungkin akan dibuat grade total C plus nah ini kita masuk saja di dalam nah ini ini sudah berumur 4 hari 4 hari timpunan ini daunnya sudah matang sudah kuning nah itu nah banyak selanjutnya ini ada yang sudah wujud keranjangani inilah ngulungi kemarin nah itu ada kesibukan warga yang tes nganjang tadi pagi itulah untuk sampai wetan sana ya cukup sekian semoga saja untuk seterusnya ini ada yang grade total D D itu sudah nyerintil nah semoga saja ini nanti bisa apa ya bisa tumbuh serintilnya dan berdoa saja kepada Gusti Ongo mugi-mugi dipun paling panas cuaca anisai terang tidak turun hujan karena tadi malam sempat turun hujan yang sangat deras sekali dan sangat lebat saya saja baru memetik tembako itu di ladang tanahnya basah dan daunnya mugi-mugi tahun 2020 ini petani sukses menghasilkan tembako yang berkualitas nomor satu harganya mahal bisa untuk sanggungi batah sanggung urip muka-muka manfaat berkah dunyong ngantos dumugi akhirat amin sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe-nya semoga anda sukses juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih